Halo guys, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya, Kina, di channel atkinaofficial. Kemarin kita sudah lihat video tutorial cara upload produk di Shopee. Namun, ada yang langsung berhasil ketika upload produk, langsung ada yang lihat atau langsung ada yang order. Wah, luar biasa banget ya. Jangan lupa tonton video sebelumnya ya, cara upload produk di Shopee. Kenapa saya buat video tutorial ini? Karena ada yang komentar bahwasannya, bagaimana cara proses pesanan di Shopee. Nah, video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk proses pesanan di Shopee tanpa ribet. Yuk, tonton tutorialnya. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe channel ini. Supaya video-video selanjutnya muncul di beranda kamu. Yang pertama, kita buka aplikasi Shopee. Kemudian ke menu saya, setelah itu ke toko saya. Setelah terbuka toko saya, kita ke dikemas. Kemudian setelah dikemas di sini, kita ke pesanan yang dipesan oleh konsumen, atur pengiriman. Setelah klik atur pengiriman, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini, maka pilih antar ke counter. Maka pilih OK. Nah, itu tadi resinya sudah keluar. Jadi, resi itulah yang dicatat di paket yang akan kita kirim. Ini resinya. Jadi, resi ini kita catat di paket yang mau kita kirim. Nah, caranya kita bungkus dulu paket yang mau kita kirim. Contohnya, saya bungkus ini. Nah, kita siapkan kertas stiker, dan kita siapkan pulpen. Dan juga kita siapkan plastik packing. Kita masukkan produknya ke dalam plastik packing. Setelah kita packing rapi seperti ini. Setelah kita rekatkan dan kita packing rapi seperti ini. Maka kita buat di kertas stiker angka yang tadi sudah kita dapatkan. Yaitu resi otomatis. Kita masukkan, kita tulis resinya. Ini saya lagi buka resi yang tadi. Nah, ini dia resinya dicatat di kertas stiker atau di kertas apapun bisa. Yang penting, nanti bisa ditempelkan di paket yang mau kita kirim. Nah, kita hanya tulis resi ini saja. Tidak perlu ribet nulis penerima siapa, nomor telepon tidak perlu. Karena sudah terdata semua di Shopee. Nah, tinggal tulis ini saja. Kemudian kita tempel di paket. Ini nomoresinya sudah saya tulis. Tinggal saya tempelkan di paketnya. Setelah berhasil ditempel, maka paket tinggal diantar ke GNT terdekat. Jadi, kita tinggal kasih tunjuk saja resi ini ke kakak admin yang ada di GNT. Maka akan di input dan status di kemas akan berubah jadi dikirim. Itu dia tadi tutorial cara proses pesanan di Shopee tanpa ribet. Jadi, kamu cuma butuh dapat yang namanya resi otomatis. Kemudian kamu bisa antar ke GNT terdekat. Gimana? Mudah kan caranya? Yuk kita praktekin. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe channel ini. Supaya video-video selanjutnya muncul di branda kamu. See you!